Hai assalamualaikum oke kawan-kawan selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton pada kesempatan ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat website antrian puskesmas ada pun caranya disini saya telah mempunyai project yang telah jadi saya akan download ya aplikasinya kemudian saya juga download database nya nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi sehingga anda juga bisa mendownloadnya Oke ini database nya sudah terdownload tinggal aplikasinya kita tunggu sampai proses mendownload aplikasinya selesai Hai Oke ini sudah selesai mendownloadnya kemudian setelah itu anda klik kanan disini terus anda klik disini so in folder lalu ketika sudah masuk seperti ini disini kita buatkan folder baru ya Hai namanya antrian lalu aplikasi dan database nya kita cut saja lalu masukkan ke dalam folder tersebut anda pasti ke dalam folder tersebut setelah itu anda ekstrak project nya ini caranya anda klik kanan terus anda klik extra air Hai lalu ada masukkan passwordnya www.coding.com 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 ini saya akan copy saja kemudian setelah itu anda klik ok lalu database nya juga anda ekstrak ya anda klik kanan pada database nya terus anda klik ekstra air lalu anda masukkan passwordnya disini saya akan tinggal paste saja terus anda klik ok ini proses pengekstrakannya sudah selesai database nya juga sudah terekstrak kemudian setelah itu folder antrian ini anda cut saja lalu anda masuk di local list C terus anda masuk di SAM lalu anda masuk di htdocs kemudian anda paste disini kemudian setelah ini sudah terpaste lalu anda masuk di SAM control panel anda nyalakan SAM control panel ok kemudian Apache nya anda start lalu MySQL nya anda start ini MySQL nya sudah berjalan Apache nya juga sudah berjalan kemudian anda masuk di web browser disini saya akan masuk di web browser saya lalu di atas ini anda tulis localhost 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 garing php admin garing anda tulis localhost garing php admin di akhiri dengan garing kemudian setelah itu anda enter ok ok kalau sudah masuk seperti ini anda klik disini baru ya terus anda tuliskan nama basis datanya yaitu db underscore antrian kemudian anda klik disini buat import lalu anda klik disini import lalu anda klik disini choose file kemudian anda masuk disini ya di folder antrian terus anda cari database nya database nya ini db underscore antrian titik skl anda klik itu lalu anda scroll ke bawah kemudian anda klik disini kirim ok kita tunggu sampai proses pengunggahan database nya ini selesai ini ini database nya sudah terunggah sudah terimport kemudian anda masuk di tab baru ya lalu anda tuliskan disini localhost garing antrian ini nama folder yang tadi kita buat kemudian setelah itu anda enter ok jadi ini adalah website antrian puskesmas disini ada login ada bantuan kita login kalau sudah punya akun ya disini ada username password kalau misalnya anda belum punya akun disini ada tulisannya jika anda belum memiliki akun silahkan registrasi terlebih dahulu anda klik disini registrasi kemudian anda masukkan nomor ktp disini saya akan masukkan sebarang saja ya nomor ktp nya namanya Abdul jenis kelamin jenis kelamin laki-laki tanggal lahir ini sembarang juga terus alamat kendari lalu nomor teleponnya disini saya akan isi sembarang saja ya username nya akhir passwordnya 12345 ok lalu anda klik simpan registrasi berhasil kita coba login username nya akhir passwordnya passwordnya 12345 lalu anda klik disini login ok login berhasil ini kita bisa ambil antrian ya pilih poly bama contoh PLUM nomor antrian kita ambil antrian ok kita bisa cetak disini kita bisa cetak print kita bisa print seperti yang nomor 1 volume 1 lalu kalau anda ingin masuk sebagai administrator atau login sebagai administrator anda klik lagi ini tab baru Neo tab lalu anda tulis disini localhost garing antrian garing admin login garing login setelah itu anda klik enter terus anda masukkan email login administratornya yaitu admin admin .com .com kemudian passwordnya admin passwordnya admin ya terus anda klik disini login ok jadi ini adalah menu dari adminnya ya ada dashboardnya terus ada data pasien disini kita bisa menambahkan data pasiennya add pasien disini kita bisa langsung tambahkan kita bisa langsung tambahkan ok terus data data tadi kita bisa export menjadi excel lalu kita print kemudian disini juga ada poly kita bisa tambahkan terus kita export menjadi excel lalu kita print terus antrian poly kita juga bisa tambahkan terus kita export lalu kita print kemudian ada menu disini ada menu kita bisa menambahkan menunya ya contohnya ini parent menu kita tambah terus nama menunya url menu icon urutan status aktif atau tidak aktif tipe nya admin terus kita save ok ok mungkin cukup sekian tutorial cara membuat website antrian puskesmas like video ini jika anda suka komen jika anda ingin memberikan saran yang bermanfaat dan share kepada teman-teman anda jika anda ingin berbagi ilmu saya akhiri wassalamualaikum sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati